Tanda-tanda, cewek ilfil berat sama kamu Pernah nggak kamu ngerasa kalau gebetan kamu tuh berubah? Yang tadinya ramah, ngeladenin kamu, mau jalan sama kamu, tapi sekarang jadi beda banget Besar kemungkinan gebetan kamu berubah kayak gitu karena bisa-bisa dia ilfil sama kamu Supaya lebih jelas, mendingan nyimak aja yuk poin-poinnya Yang pertama, terkesan menghindari kamu Kalau kamu ngerasa si doi sekarang-sekarang ini berusaha ngehindarin kamu Bisa-bisa hal itu emang sengaja dia lakuin supaya nggak ada interaksi sama kamu Kalaupun kalian nggak sengaja ketemu ataupun berpapasan, cewek yang udah ilfil berat sama kamu Biasanya bakal pura-pura nggak ngeliat kamu dan pura-pura nggak mengenal kamu Kalaupun kamu nyapa dia duluan, dia nggak bakal antusias buat membalas apaan kamu Yang ada, dia malah buang muka dan langsung buru-buru cabut dari hadapan kamu Yah, begitulah tingkat cewek yang udah ilfil setengah mati sama kamu Yang kedua, nolak ajakan kamu Kalau tadinya dia masih mau nerima ajakan jalan dengan kamu, tapi sekarang udah nggak lagi Setiap kali kamu ngajak dia makan bareng ataupun hangout bareng, dia pasti langsung nolak ajakan kamu secara mentah-mentah Kalau kamu bujukin, bukannya luluh yang ada dia malah makin keras buat menolak ajakan kamu Nggak tau ya guys kesalahan apa yang udah kamu perbuat sampai-sampai dia ilfil berat gitu sama kamu Lanjut yang ketiga, jutek banget Yang namanya ilfil berat itu pasti kaitannya sama sebel dan muak Cewek yang udah ilfil berat sama kamu biasanya akan bersikap jutek dan judes banget sama kamu Bahkan guys, jangankan ngomong sama kamu ya, ngeliat muka kamu aja mungkin rasanya dia tuh udah enek banget Selanjutnya, gelagatnya aneh, perhatiin deh bahasa tubuhnya coba Cewek yang ilfil berat sama kamu akan menunjukkan sikap anti Sikap antinya tuh macem-macem Misalkan, ogah ngeliat muka kamu, terang-terangan buang muka, ngejaga jarak Atau bahkan nunjukin sikap nggak suka dan nggak nyaman sewaktu kamu berada di dekatnya Pokoknya gelagat-gelagat orang ilfil gimana sih? Guys, pastinya nggak enak banget ya kalo gebetan udah terlanjur ilfil sama kamu Bikin kesel memang Tapi kamu pernah pikir nggak, kalo gebetan tiba-tiba berubah jadi ilfil sama kamu Pasti ada sebab dan kaitannya So, kamu harus gentle menghadapinya Kamu bisa ajak dia ngomong empat mata secara baik-baik Dan tanyakan alasan kenapa dia ilfil sama kamu Apapun yang dia ungkapkan nanti, kamu tampung dulu aja Kalo ternyata sekiranya ada kesalahpahaman, kamu jelasin sejelas-jelasnya ke dia Tapi kalo ternyata nggak bisa dirubah, alias dia udah terlanjur ilfil banget sama kamu Yaudah, kamu harus bisa berlapang dada, minta maaf, dan mengkoreksi diri Jadikan pembelajaran supaya nggak terulang di lain waktu dengan gebetan yang lain Tanda-tanda, cewek lagi cari perhatian sama kamu Ini dia guys, beberapa hal yang suka cewek lakuin kalo mereka lagi berusaha mencari perhatian kamu Pertama, dia suka duduk di tempat yang gampang terlihat sama kamu Cewek kalo lagi caper itu biasanya suka gitu Soalnya biar apa? Biar gampang keliatan sama kamu Dan dia pun jadi gampang buat ngeliat ke arah kamu Intinya sih, dia pengen kamu sadar sama kehadirannya dia Dan yang kedua, dia suka mondar-mandir Guys, kalo si doi terus-terusan mondar-mandir di depan kamu tanpa alasan yang jelas Bisa jadi dia lagi caper loh, alias cari perhatian Yang ketiga, dia mau ngikut hobi kamu Cewek kalo lagi caper itu biasanya suka nyoba buat ngikutin hobi kamu Misalkan, yang tadinya dia nggak suka bola Tiba-tiba mendadak jadi fan sepak bola sewaktu dia tau kalo kamu penggemar sepak bola Udah gitu, jadi banyak nanya juga tentang bola-bolaan Nah, dengan begitu dia berharap jadi nambah interaksi sama kamu Keempat, jadi lebih cerewet Cewek cerewet itu adalah hal yang wajar Tapi bisa tiba-tiba jadi sebuah hal yang nggak wajar Sewaktu cewek lagi berhadapan sama cowok yang ditaksir Cewek kalo lagi hadapan sama cowok yang disuka Cerewetnya tuh bisa beda Kayak keluar begitu aja tanpa diminta So ya, biasanya itu terjadi karena sebatas untuk mencari perhatian kamu Lanjut, poin kelima Kamu diliatin temen-temennya Cewek itu biasanya percaya sama pendapat temen-temennya Nah, kamu boleh curiga deh nih ya Kalo si doi dan temen-temennya ngeliatin ke arah kamu Baik secara bergantian ataupun bersamaan Wah, tanda-tanda ada yang lagi cari perhatian kamu tuh Gimana guys? Adakah seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti poin-poin tadi terhadapmu? Kira-kira nomor berapa nih? Coba tulis di komen Tanda-tanda cewek lagi bohong sama kamu dilihat dari cara catnya Orang yang lagi berbohong ternyata bisa dideteksi dari tanda-tanda yang dia tunjukin loh Baik lewat bahasa tubuh, gerak-gerik, gaya bicara, bahkan dari cara catnya Yuk langsung aja ke poin yang pertama Yang pertama, balasannya tiba-tiba lama Misalkan aja kamu ngecat dia tuh di jam 10 Tapi dia balesnya jam 12 Kamu cuma nanya dia lagi dimana aja tapi ngebalesnya 2 jam Padahal kamu tahu dia bukan tipikal cewek yang bisa lepas dari handphonenya Bisa-bisa dia lagi menyembunyikan sesuatu dari kamu Yang kedua, ngomong diulang-ulang Orang yang lagi bohong itu cenderung suka mengulang-ulang omongannya Supaya kamu percaya sama dia Dan supaya terlihat meyakinkan Nah, kamu harus peka nih guys Kalau dia udah ngomong diulang-ulang kayak gitu Dan yang ketiga, ngetik terlalu lama Kalau dia nggak juga ngirimin balasan Padahal kamu lihat statusnya dia tuh sedang mengetik Itu bisa jadi karena dia mengganti-ganti jawabannya Udah ngetik dihapus lagi Udah jawab terus dihapus lagi Nah, bisa-bisa dia lagi bohong tuh Dia lagi mikir jawaban apa yang baiknya dia kasih ke kamu Makanya dia lama banget ngetiknya Yang keempat, nggak ngejawab pertanyaan yang kamu ajukan Misalkan aja kamu nanya Kamu udah pulang belum? Dia jawabnya malah gini Kamu belum tidur? Tidur gih Seakan-akan dia malah mengalihkan perhatian Dan ingin mengganti topik Supaya kamu lupa Orang yang lagi bohong Biasanya akan melindungi dirinya Dengan membuat subjek obrolannya tuh jadi berganti Yang kelima, bikin kamu ngerasa bersalah Misalkan aja kamu ngecat dia gini Kamu beneran kemarin pergi sama mantan kamu Banyak yang ngeliat kok Kenapa kamu nggak jujur aja sama aku sih? Kenapa kamu harus bohong? Nah, dia balesnya malah seakan-akan Bikin kamu merasa bersalah Kenapa sih kamu nggak percaya? Kamu nggak percaya sama aku Aku nggak nyangka ya Kamu nggak percaya? Jahat Karena dia tahu dia lagi bohong Makanya dia akan membuat kamu merasa bersalah Supaya kamu nggak lagi menuntut kejujurannya Guys, kalau kamu lagi ngerasain posisi gini Jangan mau dibalikin keadaannya Dia yang jelas-jelas berbohong Tapi nggak mau ngaku Seharusnya dialah yang merasa bersalah Bukan malah dibalikin ke kamu Nah, itu dia beberapa tipe cat Yang bisa jadi tanda seseorang lagi berbohong Memang sih nggak bisa dipastikan Kalau dia lagi berbohong 100% Makanya kamu juga perlu melihat kebiasaan Dan sikap-sikap dari dia ya guys Semoga bermanfaat Tanda-tanda cewek lagi cemburu dilihat dari catnya Cewek kalau lagi cemburu itu Terkadang bisa terkesan lebih tersembunyi Dan susah buat dideteksi Nah, bahasan kali ini adalah Tentang tanda-tanda cewek yang lagi cemburu Dilihat dari catnya Dimulai dari yang pertama yuk Yang pertama, tiba-tiba balasannya jadi singkat-singkat Padahal sebelumnya antusias Misalkan aja Di saat kamu lagi nyeritain tentang cewek lain Sewaktu catan sama si doi Sebelumnya dia ngejawab cat kamu tuh dengan normal Tapi sewaktu dia ngerasa cemburu Moodnya bisa tiba-tiba jadi berubah Tiba-tiba aja balasan catnya bisa jadi super singkat banget Dan kelihatan kayak nggak berselera gitu deh Buat ngerespon cerita kamu Guys, cewek kalau udah ngeluarin jurus kayak gitu Berarti dia lagi cemburu Yang kedua, tiba-tiba balasannya jadi lama Kalau sebelumnya balasan cat dia ke kamu tuh lumayan cepat Terus tiba-tiba jadi berubah agak lama ngebalesnya Bisa-bisa dia lagi cemburu Cewek kalau lagi cemburu lewat cat Itu rasanya tuh kayak nggak bisa nerima cerita yang disampaikan sama cowoknya gitu loh Jadi daripada semakin ngerasa nggak nyaman Kebanyakan ciwi-ciwi lebih memilih buat mengabaikan dulu cat tersebut Ketiga, mendadak ngalihin topik Tanda lainnya kalau cewek lagi cemburu lewat cat adalah Mendadak mengalihkan topik ke hal lain Dia berharap setelah ganti topik lain Suasananya bisa jadi menyenangkan kembali Yang keempat, tiba-tiba bilang mau tidur Kalau dasarnya udah bad mood Biasanya cewek yang lagi cemburu dilihat dari catnya Bakal tiba-tiba pamit pengen tidur aja Alasannya bisa tiba-tiba ngantuk Atau tiba-tiba bilang Aku tidur duluan ya Lanjut yang kelima Langsung bilang kalau dia males membahas topik tersebut Cewek yang punya keberanian Biasanya begitu dia ngerasa cemburu Dia bakal langsung nyuruh kamu buat menghentikan cerita kamu itu Misalkan dia bilang gini ke kamu Sorry aku males ngebahas topik ini Aku kurang serp deh Bisa tolong ganti topik aja nggak? Cowok yang peka Biasanya bakal berusaha membuat moodnya si cewek jadi baik lagi Tapi kalau cowok yang rada oneng Sewaktu ceweknya ngomong gitu Dia malah balik nanya Alasannya kenapa minta berhenti ngebahas topik tersebut? Nah, kamu termasuk cowok yang oneng atau cowok yang peka nih Guys, itu dia ciri-ciri cewek yang lagi cemburu dilihat dari chatnya Doi kamu kira-kira pernah kayak gitu nggak ya? Kalau kalian suka dengan video ini Like dan subscribe